Hai guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi sama aku Van Wani Di channel aku, hari ini Aku mau bikin Bukan tutorial Hari ini aku mau kasih tau ke kalian kayak gimana Si cara tarik penghasilan Dari Shopee ke saldo kita Nah ini tuh ada dua Aku dapet, aku pernah gagal Untuk menarik dan juga aku seringnya Berhasil sih ya, tapi aku Baru-baru ini dapet notifikasi gagal penarikan Itu main banget, nah disini aku Mau kasih tau ciri-cirinya kalau gagal Dan notifikasinya kalau gagal kayak gimana Jadi buat kalian yang penasaran jangan lupa Subscribe dulu di bawah dan jangan lupa like video ini Jika kalian suka jangan lupa komen di bawah, komen di bawah Tentunya dan share ke temen-temen kalian Sebanyak-banyaknya, nah Jadi aku tuh kemarin narik Beberapa hari yang lalu narik dari penghasilan Shopee itu ke rekening aku Tapi aku biasanya kan suka langsung Sampai dalam menit yang sama itu Tapi pas kemarin tuh kayak lama banget Dan juga akhirnya dapet notifikasi gagal Nah ini aku mau kasih tau sekalian Untuk masukin nomor rekeningnya Kayak gimana juga, karena banyak banget Disini yang masih tanya-tanya Tentang itu, jadi langsung aja Simak ini dia videonya Nah ini aku mau kasih tau ke kalian Gimana caranya Lihat notifikasi saldo penjualan kalian Udah ditarik atau belum Atau udah ditransfer sama BR Sama BRI Kalau aku ya karena pake bank BRI Sama pihak Shopee-nya Atau pihak banknya Udah ditransfer apa belum Lihat notifikasinya Dimana sih kak aku udah berhasil atau belum Nah kalian tuh bisa lihat Di saldo Penjual kalian Klik aja langsung saldo penjual kalian ya teman-teman Nah disini ada penarikan dan juga transaksi Nah sebelumnya kita langsung ke pengaturan dulu aja Di pojok kanan atas Ini ada pengaturan Nah disini tuh ada dua menu Yaitu rekening bank Yang satu Nah kita lihat aja rekening bank ya Nah ini tuh rekening bank Yang kalian daftarkan Ini tuh sudah Kalau bisa Sudah terverifikasi Atau sudah Sudah Dipriksa sama Shopee Pasti tulisannya udah BRI Terverifikasi ini utama Nah kalau kalian mau tambahin rekening bank Kalian tinggal langsung tambahin aja Rekening banknya Nah disini nama lengkapnya Di rekening banknya apa Jadi sesuai sama buku Tabungan yang ada Jadi buku tabungan kalian kan ada tuh kan Terus nama Nomor rekening Nomor rekeningnya Tulisnya nomor rekeningnya Angka doang Jangan pake kayak gini Gak boleh pake gini ya Jadi tuh Cuma angka aja Terus Nama banknya Kalian bisa pilih Nama banknya tuh sesuai sama yang Kalian pake Banknya disini tuh banyak banget Pokoknya Kalau yang ini kok gak ada ya Berarti Kalau yang gak ada Berarti gak support ya Di kalian Kalau gak ada Pilihan banknya Berarti bank kalian yang pilih tuh gak support Jadi yang kalian pake tuh gak support Gitu aja Simple aja Jadi gak usah Kayak nyari bingung aja Kalian bisa pake aja Yang ada gitu Yang umum-umum aja Banknya jangan yang aneh-aneh Yang neko-neko Nah terus nama cabang banknya Ini kalian nama cabangnya tuh Biasanya Cabang itu Yang ada di buku tabungan kalian Gitu tuh Kalau ber itu Namanya unit Unit banknya tuh Unit Daerah mana gitu Biasanya suka daerah Nah untuk kotanya sendiri Kota kabupaten itu Kalian bisa Tulis Kota atau kabupatennya Terus kalian lanjutkan aja Terus nanti diperiksa dulu Sama sopinya Sampai akhirnya terperifikasi Dan itu terperifikasi Usahain harus bener ya Temen-temen Tapi biasanya Kalau salah tuh Gak bisa terperifikasi Nah terus Nah yang kedua ini adalah Ubah pin saldo penjual Jadi kalian tuh Pas masukin rekening banknya itu Kalian nanti Harus mengatur Pin saldo penjualnya Untuk menarik Jadi tuh kayak pin ATM gitu Kalian bebas masukinnya Pin ATMnya atau apa Terserah kalian Atau yang mudah ingat diingat Kayak gitu Oke sekarang kita bahas yang Gagal Saldo penarikan gagal Ini kemarin aku Beberapa hari kebelakang Aku tarik saldo itu gagal Notifikasinya seperti apa Jadi disini tuh kalian bisa Langsung lihat di transaksi Nah disini tuh Semua riwayat transaksinya tuh Kalau pembayaran Kayak masuk saldonya tuh ke kita Terus siap ditarik gitu kan ya Dari si penjual Nah disini penarikan Penarikan tuh kayak Kayak gini ya Penarikan Penarikan dana berhasil Nah disini tuh Penarikannya dibuat Jam 8 Terus dana Ditransfer Dikirimkan ke BRI Untuk diproses Terus langsung ditransfer Pada menit itu juga tuh Langsung masuk ke rekening aku Kemarin Terus yang disini ya Ada yang gagal Nih disini ada Notifikasinya Pengembalian dana penarikan Yang gagal Kesal Nah jadi Kalau gagal tuh Nanti tuh setiap Gagal ada notifikasi Teman-teman Jadi ini nih Yang gagal tuh kayak gini Dan penarikan dibuat Udah kan Dibuat Terus dikirimkan ke BRI Untuk diproses Akhirnya penarikannya Tapi penarikannya gagal Tuh ada notifikasi lagi Tanggal 25 nya tuh Jam 11 malam Penarikan gagal Silahkan hubungi Customer Service Shopee Untuk informasi lebih lanjut Telah dikembalikan Ke Shopee Pay anda Bukan ke Shopee Pay sih Sebenernya ini Dikembalikannya Ke saldo penjualannya lagi Jadi ke saldo aku tuh Nambahin lagi Karena gagal Jadi saldo penjualnya tuh Balik lagi Sebesar 398.483 Jadi tuh Kalian kalau udah Aku udah Menarik kak Udah berhasil Liat dulu transaksinya Berhasil atau enggak Soalnya Kadang Kayak berhasil gitu Terus Tiba-tiba gagal Gitu loh Temen-temen Jadi kalian bisa langsung Cek aja Nah terus selanjutnya Besoknya aku langsung Tarik lagi aja Semuanya Jadi kayak udah Nambah gitu kan Dari hasil penghasilan aku Terus Alhamdulillah Udah bisa Masuk ke rekening aku Dan disini Sebatasnya penarikan Dana berhasil Kayak gitu Kalau gagal tuh Ada notifikasi Jadi kalian tuh Bisa lihat aja Di transaksinya Jadi transaksinya itu Kayak riwayat-riwayat Transaksi sebelumnya Uangnya masuk dari mana Ataupun uangnya keluar Atau ditarik Nah kalian bisa liatnya Di saldo penjual ini Nah sekarang aku mau langsung Penarikan aja Ini semuanya aku tarik Nah cara nariknya Kayak gini doang ya Temen-temen Jadi kalian tarik saldo Dari saldo penjual Ke rekening mana Kalau rekeningnya ada 2 Pasti kalian banyak Pilihan disini ke bawah Ada beberapa rekening Kalian pilih aja rekeningnya Karena aku rekeningnya Yang dipakai 1 Yang beri ini Jadi aku Pilih aja yang 1 itu Terus yang Kalian mau tarik tuh Berapa Misalkan 1.500.000 Gitu Nah Kayak gitu ya Kalau 1.500.000 Udah kayak gini Terus Yang Biaya penarikan dana Kalau aku sih Nggak ada biayanya ya Setiap penarikan Kalau kalian Kalau ada biayanya tuh Tergantung bank mungkin ya Kalau aku BRI tuh Nggak ada sama sekali Terus disini Kamu hanya dapat melakukan Penarikan 1 kali 1 hari 1 hari Kali per hari Nah disini aku mau tarik aja Semuanya Kalau mau kalian tarik Saldo semuanya Kalian bisa tarik saldo Saat ini Klik aja semuanya Nanti otomatis Gitu Tinggal konfirmasi Dan Ini ya Penarikannya Kita konfirmasi aja Terus jumlah penarikannya Berapa Biaya penarikannya Tanpa biaya Harap menunggu Sampai 2 hari kerja Untuk proses penarikan dana Tergantung dari jenis bank anda tuh Jadi kalau Jenis bank kalian tuh Beda-beda kan Kalau bank tuh Kantornya juga beda Penggunanya juga beda Pegawainya juga beda Jadi Sesuaikan sama jenis Bank kalian Kalau aku BRI tuh cepet banget ya Ya emang Mungkin kalau BRI Pelayanannya cepet gitu Sama Sopi Tapi kalau bank-bank yang lain Kalau beda gitu Ya itu Maklumin aja itu Sesuai sama pelayanan Dari bank kalian tersebut gitu Nah kita akan langsung Korpirmasi aja Dan langsung dimintain Pin saldo Penjualmu Nah kalau kalian lupa Kalian tinggal klik aja Lupa pin Terus nanti ikutin laka-langkahnya Biasanya tuh Masukin nomor HP gitu Terus nanti dikirimin Kodenya tuh ke kalian Kayak gitu aja Nah sekarang aku mau Tarik aja dulu ya Nah udah masukin Kalian tinggal langsung aja Konfirmasi Nah udah deh Kayak gini Jadi statusnya tuh Baru penarikan dibuat Telah berhasil Ditarik dari Saldo penjualmu Kayak gitu Nah terus disini Di atasnya ada Dana diperkirakan Akan sampai ke rekening bank anda Antara 1 September dan 2 September 2020 Jadi tuh gak langsung Masuk Kadang gak langsung masuk Kadang langsung masuk gitu Tergantung kesibukan banknya Itu sendiri mungkin ya Teman-teman Nah disini kita lihat aja Transaksinya Nah transaksinya Yang tuh barusan tuh Udah ada nih Penarikan tuh Langsung udah Penarikan dibuat Dana penarikan ditransfer Penarikan anda berhasil Langsung berhasil Nah kita langsung aja Lihat di rekening bank aku Ya udah masuk atau belum Itu dia Kayak gimana caranya Kita Masukin nomor rekening Ke Shopee Untuk menarik penghasilan kita Dan juga Itu dia Notifikasi gagalnya Dan berhasilnya Dan aku Tadi tarik Sebesar 1.576.153 Ya teman-teman Itu tuh Masuk di menit yang sama Di jam 12 Lewat 28.02 Jadi tuh Dia tuh masuk Nih aku kasih disini ya Gambarnya Ini pas Rekening Udah masuk gitu Udah masuk ke Saldonya Udah masuk ke rekening aku Jadi tuh Transfer Shopee Tuh Epinola Udah di jam menit yang sama Itu tuh biasanya Di menit yang sama tuh Suka langsung berhasil gitu Kecuali kemarin tuh Nggak tau ada gangguan apa Aku nggak berhasil gitu Kayak gagal gitu Ada dapet notif Tengah malam gagal gitu Nah jadi Semoga buat kalian Yang masih bingung Dan Kak aku udah tarik Tapi belum masuk-masuk Kalian cek lagi aja Notifikasinya Kayak gimana Dan kalian coba lagi aja ya Temen-temen Dan itu nanti masuk lagi Ke saldo penjual kalian Oke thank you banget Buat kalian yang udah Mampir di channel aku Dan thank you banget Yang udah support aku Comment di bawah Aku bikin konten Apa lagi tentang Shopee ini Dan tutorial apa lagi Tentang Shopee ini Thank you for watching And see you on next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax